Hai antara Indonesia melawan panama untuk U17 FIFA World Cup ya menurut saya dan istri dan juga anak fasilitas di GPT sudah cukup bagus ya dari apa transportasi kita disediakan namanya satu lebar sampai kita tiba di mana Apulnya satu lebar dan kita jalan ini sampai ke menuju jukitnya yang akan dituju itu saya sudah sangat bagus sudah sudah bisa dibilang world class itulah standar lah saya rasa cukup untuk anaknya sendiri gimana ya harus lebih coba dilihat aja dari awal masuk semesta ini ya happy aja dia berarti kan merasa comfort yang selama nah disini lalu harapannya digelarnya pilihan dunia di Surabaya ini menurut mas harapannya untuk sepak bola Indonesia gimana ya dengan apa namanya diadakannya sepak bola skala dunia walaupun hanya U17 itu sudah menjadi turn point ya turn point bagi Indonesia untuk kedepannya itu menjadi lebih percaya diri bahwa kita sebenarnya itu mampu untuk berkancah di ajang internasional bisa terbukti dari acara U17 ini dan saya yakin untuk 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 yang lain sebagainya baik itu dari sepak bola maupun badminton sebagainya itu akan mengikuti dengan sendirinya karena kita sebenarnya adalah manusia-manusia yang punya talenta di Indonesia ini prediksinya Mas untuk pertandingan hari ini prediksinya saya yakin Indonesia menang ya walaupun lawannya adalah dari Amerika Latin ya tapi saya rasa kita yakin sedanglah apalagi dianemum masyarakat dikandang sendiri prediksi skor mas prediksi skor saya nggak bisa prediksi cuman peluang saya menurut saya 2-0 yang cetak gol? yang cetak gol saya nggak hafal banyak mungkin saya sendiri oke gitu aja ya terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa ya komen dibawah ya bola sporter ya 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 ya